SESAAT LAGI, ANDA AKAN SEKSIKAN LAPAR PAK YANG DIPERSEMBAHKIN OLEH Halo Bang, Bang Irfan. Surya ini pakai telepon kantor. Iya, makanya nomornya 020. Iya. Ini, mau ngasih tau ini kan Boca pada ngumpul. Buat dorongan aja ini mah. Iya, cemilan baru bener. Tetep letter C sih emang begitu, emang cemiran ya. Makaroni, pedas ini. Ada level-levelnya, level OB, staff, marketing, baru bos. Ada lidi-lidian gua ada, ntar saya kirimin dah sampelnya ya. Enak banget namanya Jasuke, jajanan super kece. Ini kue iat ngicuk nih yang saya pegang. Iya, ntar saya kirim dah. Enak aja. Siapin aja plastik hitamnya. Jangan lupa ujungnya dipanjangin. Udah dulu ya, saya kerja dulu ya. Apa ini yang mau diintrogasi? Yang mana? Itu belum ada. Yang mana? Yang mau diintrogasi? Ini tadi udah ketangkap ini. Ketangkap amanya? Apa? Makanan enggak ada luarsa sur. Ini enggak ada luarsa semua. Aduh yung. Loh, saya aja sampe mules mules. Oh gitu pak? Iya. Lah kok saya belum mules? Apa penjenaan saya pendek kali ya? Tunggu waktunya. Ini enggak ada luarnya semua. Ada luarsa ini, tadi udah ketangkap orangnya. Udah ketangkap orangnya. Teman saya mau pesen? Udah cancel. Jangan, jangan, jangan. Bahaya. Iya, iya. Tunggu, tunggu. Bang Kober. Jangan-jangan gagalin aja. Kalau enggak bahaya. Enggak jadi cemilannya. Iya. Yang kemarin aja. Kalau enggak beli. Ntar saya beli ini agak mahalan. Bebek yang mau pergi. Apa? Bebek packing. Bebek mau ber. Nangin sama si Kober. Apa? Makanannya kasal luar, dak. Ada luar, dak. Enggak bisa. Enggak udah saya bilang. Aja dipesen. Hei guys. Apa? Aku menemukan teknologi baru guys. Apaan tuh? Kita kan selama ini naruh berkas pentingnya cuman di dalam box. Iya. Bisa siapa aja yang buka box ini kan? Benar benar. Nah, kalau sekarang udah enggak bisa dibuka guys. Tuh. Ih, kuat. Pake apaan pak? Nih. Kan penting. Iya. Jadi kalau bukanya harus dipelintir dulu nih. Hei. 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 Saya coba yang melintir itu. Boleh. Saya dulu ya. Saya dulu deh. Coba yang bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Tuh. Saya sampai kemarin ya. Aduh. Aduh. Ini bioskop. Hei. 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 Jangan mikir jorok dulu. Gak bisa orang kesana semua. Kenapa saya menciptakan teknologi kayak gini? Kenapa? Karena jaman sekarang apa-apa yang penting kadang-kadang suka dipelintir. Oh. Tunggu. Berita penting suka dipelintir-pelintir. Ya. Gimana penemuan saya? Bagus. Bagus. Lalu. Ini yang mau kita interogasi yang ibu-ibu dulu atau yang? Yang sebelah kanan tuh. Yang... begini-begini tuh yang ibu-ibu tadi ya ada dua ibu-ibu tuh Hai sudah suruh gatel ini ini pasti begitu lu makan kapan semalam Ah efeknya langsung tuh biasanya Minta duit apa saya ke dokter ini? Gimana? Ini aja bilang sama dokternya Mana? Utang dulu gitu Bidak! Wen! Wen! Untung latak gua bagus lho Aduh Lagi pada ngebahas Dari mana? Lama sekali Keuangan apa ini namanya? Interugasi Kamu bawa kemana dulu? Gak kemana-mana, Nandan Itu udah nunggu dari tadi lho Saya mau masuk gini ada yang ngalangi nih orang nih Gak tau siapa? Gak tau siapa Oh Ya sorry Luangannya serius banget ya? Enggak ini bercanda terus kok Saya kemarin sempet mendalami ke ibu itu Kenapa kok marah? Karena ibu ini kan sambil Zumba Makanya ibu ini dikira penjajah Kok dikira penjajah? Dulu kan jaman Belanda ada politik adu Zumba Aduh dong Terus menurut lo company pada begini? Ya Padahal adu Zumba Mana itu si Pitung Si Pitung Si Pitung Mana itu si Pitung Pokoknya saya Aduh Zumba Pokoknya saya mau tuntas nih masalahnya Ibu dapet laporan dari ibu yang lawannya Kalo ibu yang lawannya kan dagang biji salak Ibu katanya dagang biji salap ya Hah? Di salak? Pernah saya bikin salak? Wah mungkin waktu bikin salak Aduh aja Allah Tanjalah pokoknya Tapi ketika anda melakukan dagang dengan Zumba gitu laku laris Laku banyak Ya untuk itu makanya orang pada datang ke saya Kan itu kan semua dagangan banyak ya Saya dagang dia dagang Tiba-tiba orang ya karena saya bilang ayo ibu Tua gak? Kita joget dulu ya bu Ya saya kan pasti bikin mereka seneng melalui Ayahnya mereka datang ke saya Tapi kalo ngomong-ngomong Zumba emang ibu ahli di bidang itu? Oh kalo itu saya emang Spesialisnya ya? Memang saya sudah lama mendalami Zumba Udah lebih dari 12 tahun 12 tahun didalemin berapa meter kira-kira bu? Lama Dari tahun 2010 Jadi sebelum Zumba Sebelum Zumba terkenal Sampai sekarang Populer disini Saya sudah jadi instruktur Zumba Saya sudah ngajar Zumba Saya sudah punya studio Zumba Waktu itu pertama kali studio saya memang paling Yang paling komplit lah Umur berapa sih idealnya untuk Zumba? Sampai umur 50 tahun juga masih boleh Kalau yang agak-agak panas tuh? Agak tua Agak panas? Zumba 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 Beda ya Kalau yang agak rame apa itu namanya? Zumba fans siapa? Zumba fans Zumba fans Zumba fans Zumba fans Kalau yang dari luar negeri apa namanya? Zumba Bue apa? Zumba Bue Zumba Bue Pokoknya ada kategorinya gitu Jadi kalo Zumba itu yang pasti bisa ngurusin berat badan Bisa bikin anti stress Nih saya penasaran sebenernya bedanya Zumba sama aerobik tuh apa? Beda Kalo Zumba itu 70% nya latin dance Banyak ada salsa, ada kumbia, ada reggaeton, ada hip hop Ada dangdut, dangdut pun masuk ke situ Lagu bulan boleh? Mulan Muka begitu indah Tapi seterang Itu masuk-masuk ke 30% nya boleh Di remake ya dimasukit Bulan Buka 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 di kompleks pakai celana gemes bayangkan biasa minggu pagi di parkiran tip-top ya apa minggu pagi di parkiran tip-top aku sekarang nih aku sekarang pingin kalau Zumba itu ada gerakan khusus gerakannya cuman begini semua bapak-bapak ini ikutan kalau Zumba memang yang suka mencuri berhatiin bapak-bapak paling belakang yang offbeat gerakannya gampang coba ikutin ini paling simpel namanya goyang Zumba ya ikutin aku gerakannya cuman gini siap tuh minggunya digoyak dulu lagi 1 2 gaan lanjut 1 2 4 fet 5feet 1 3 2 3 2 4 lanjut 1 2 3 udah 1 2 2 iyo kan 1 4 lanjut 1 sekarang aku letak ار aw mop heee Oke, relax, relax, relax. Akanan kiri. Oke, sekarang binggonya putar. Seperti yang di depan. boleh izin bentar anak saya minta kunci itu dong enak ya tapi kamu lentur banget loh tadi maaf aku ketempelan tadi pada lemes banget lo bertiga lo wasap pak ya elah yang kudunya lemes sama gua sahur-sahur masih dengan tugas gimana kalau ngisi waktu kita main game aja kita main game namanya bisik-bisik asik iya sih kalau kalimatnya salah siapapun yang bikin salah dia yang traktir beli bukaan woi gue baru beli motor nih motor Yamaha kalian iri kan iri dong pasti kan pasti dong masa iya sih enggak kayak gitu mau WhatsApp aja bro hehehe enggak bermainan bro sel banget weh gua baru beli motor Yamaha iri kan iri dong mantep lah botak lo oke mas oke hehehe gua baru beli motor bro mantep kan iri kan apa gua baru beli motor bro mantep kan iri kan salah gua baru beli motor iri kan mantep kan salah motor Yamaha tuh gua pengen liat mana pengen tau lo mau ayo ikut gua ayo nih sur motor baru gua Yamaha Fazio Yamaha Fazio gua kemarin udah ngasih tau Wendy juga sekarang gua mesti kasih tau lo soal motor ini jadi Yamaha Fazio ini adalah motor hybrid pertama di Indonesia dengan harga yang terjangkau sur terus Yamaha Fazio ini punya blue core hybrid yang bisa kasih kamu pengalaman berkendara lebih bertenaga ramah lingkungan dan juga handal tuh kan ini udah stylish ramah lingkungan lagi bener ada apa lagi nih Padi Kak nah selain itu ada smart key system nih ya kan jadi bisa kunci motor tanpa butuh anak kunci nih liat nih tuh tinggal gini aja tuh tuh ya kan Padi Kak ini kalo gua perhatiin ya desainnya tuh modern dan informatif gitu betul spirometernya juga udah full digital wah bener pijakan kakinya juga tuh luas banget iya terus bodinya hmm ini apalagi nih wah gak kaleng-kaleng bodinya kualitasnya iya dong nih gua kasih tau lagi nih kecanggihannya di Yamaha Fazio ini ada namanya fitur Yamaha Motorcycle Connect betul yang menghubungkan antara Yamaha Fazio ini dengan smartphone kita sur oh iya jadi fungsinya banyak banget bisa buat cek kondisi motor terus buat notifikasi telepon atau pesan terus bisa juga cek konsumsi bahan bakar kita lewat smartphone wikongin 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 sanggih banget ini kalo ruang penyimpanan gimana Padi Kak kalo mau mudik jauh misalkan kita dari Jakarta mau ke Palembang gitu wah jauh banget ya tenang aja sur nih lu liat nih bagasi dari Yamaha Fazio ini luas banget tuh iya 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 tiga anak lu bisa masuk sini kayak plastik soto nah maksudnya tuh gambaran kalo ini luas banget betul tersedia juga gantungan barang ganda nih di depan nih terus ada ruang penyimpanan terbukanya juga dan terus kapasitas tangki bensinnya juga gede banget jadi gak perlu sering-sering isi bensin betul pengen banget gue harus beli nih kalo kini iyalah pasti rugi deh kalo misalnya kita melewatkan kesempatan memiliki Yamaha Fazio karena ini super canggih desainnya fresh, simple dan juga modern ada juga pilihan lainnya dari Yamaha ada Yamaha Mio ada Vino ada Frigo X-Ride dan juga Yamaha Gear 125 yang jadi bagian generasi 125 dari Yamaha Yamaha Fazio color up your life ayo kita cobain pake helm dulu biar gak ketilan iya iya aduh patung gue lancip banget kebijakannya luas kan iya enak aduh judul bium kasih dagangannya ke rumah jadi aku yang urus sampe kadang-kadang terlupa waktu tapi yaudah akhirnya pas udah selesai baru aku mandi baru tidur wah lebih enak begitu berarti enak ya enak hahaha sebentar yang bikin kostum kamu sih ada kurang jahit atas rumah terima kasih anda telah menyaksikan lapar pak yang dipersembahkan oleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih